PDAM Tirta Tamalsari, Kota Madiun mulai menerapkan biaya denda keterlambatan yang baru. Hal itu agar pelanggan air bersih bisa lebih taat dalam pembayaran retribusi. Pasalnya, dalam kurun waktu tahun 2021 lalu, PDAM sempat memutus hampir seribu lebih sambungan PDAM karena terlambat. Dalam satu minggu terakhir, kasus COVID-19 di Kota Madiun bertambah sekitar 140 kasus. Per 10 Februari 2022, jumlah kasus aktif mencapai 184 kasus dengan 44 orang dalam perawatan serta 140 orang menjalani isolasi terpadu. Lonjakan kasus COVID-19 ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan pihaknya akan menggelontorkan vitamin bagi warga, khususnya kelurahan yang terdapat kasus COVID-19 yang tinggi. Selain itu, upaya tracing terus dilaksanakan. Pemkot juga telah menyiapkan tempat isolasi terpusat, baik di sejumlah sekolah maupun rumah sakit lapangan di Wisma Haji, Kota Madiun. Tempat isolasi kita ada dua, tempat isolasi terpadu ya. Itu aja udah besar luar biasa. Berapa Pak? Sekitar 500? Ya kurang lebih sekitar 400 sekian. Kalau kurang, ini ada 6 sekolah. 6 sekolah itu udah siap semua. 6 sekolah yang dulu disiapkan itu dipan macem-macemnya masih ada semuanya. Ini yang kita sisihkan nanti kita buka aja udah jadi. Penyebab kenaikan apa? Sekarang nanti kita al-profes atau gimana? Bukan. Penyebabnya ini yang jelas nulari kita coba. Gebres biasanya di nulari wong siji. Gebres yang naik wong 10 kenaik kabeh. Wong 10 gebres kenaik wong satus. Makanya tracing-testing kita tuh lurus. Artinya naik gejala lagi, naik lepuh, 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 naik lepuh. Sementara itu untuk pembelajaran tatap muka di sekolah akan terus dilakukan pemantauan. Jika ditemukan kasus, maka akan dilakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.